Hai assalamualaikum kawan-kawan Bagaimana kabarnya semoga dalam keadaan sehat selalu jumpa lagi di video kali ini aku akan nge-share tentang kanva yang tentunya sekarang lagi banyak dipakai di setiap aktivitas yang support kegiatan kita mengiklankan memberikan informasi yang lebih visual gitu ya dengan menggunakan kanva tapi gimana sih caranya agar penggunaan kanvanya itu lebih optimal nah tentu teman-teman di sini ketika awal mula membuat akun kanva kita menggunakan yang free ya kemudian kita cari tahu nyata ada beberapa fitur yang dia itu sifatnya pro atau berbayar seperti itu nah disini aku mau kasih info gimana caranya kita bisa menggunakan fitur-fitur yang seharusnya berbayar tapi jadi tidak berbayar tentunya tanpa nge-hack ya teman-teman atau tanpa nge-crack gitu ya gimana caranya ini sangat bermanfaat bagi kalian-kalian yang masih menjadi siswa ya ataupun menjadi guru kita simak video berikut ini nah pertama-tama kita juga perlu tahu ternyata kanva itu ada yang free ada yang low ada untuk yang enterprise juga ada yang khusus untuk edukasi atau kita sebut kanva for education nah kita fokus ke kanva for education dulu ya di kanva education ini kita bisa akses fitur-fitur yang berbayar tapi gratis segratis-gratisnya gimana caranya nih pertama banget kamu buka Google kemudian search kanva education nah disana nanti akan keluar dari di kanva nya sendiri create and collaborate kanva for education diklik nah disana pun ada keterangan khusus untuk guru dan juga siswa seperti itu sebelumnya kita bisa accept all cookiesnya nah disitu ada pilihan yang bertuliskan teachers get verified diklik aja kemudian ada pop-up seperti ini welcome to kanva for education kita lanjut klik continue with Google kalau misalnya sebelumnya kita sudah punya akun kanva yang terintegrasi dengan Google klik itu aja nah disini akun kita akan keluar akun kanva kita kita tinggal masukin aja passwordnya nah yang itu terintegrasi dengan Google ke kemudian next next aja seperti biasa kalau kita lagi ingin login email ataupun Google nah kemudian akan muncul seperti ini ada pop-up untuk mengklaim kanva education nah di pop-upnya ini kita bisa membaca beberapa keuntungan yang bisa kita dapat gitu ya kemudian kita bisa langsung get started dan disini ada beberapa hal yang harus kita isi mau dari nama nama depan nama belakang terus asal sekolah kita apa itu tinggal diisi aja datanya kenapa diisi karena nanti dapat verified nya itu dari kanva nya sendiri itu akan ngecek kita benar gak sih sekolah gitu kita benar gak sih seorang guru kita benar gak sih seorang muriat gitu nah kalau semua data yang tadi sudah diisi tinggal next aja langsung masuk ke tahap yang ini kita diminta untuk upload bukti bahwa kita itu seorang teacher seorang guru jadi bisa lah kita upload hal atau dokumen yang mendeskripsikan kita seorang guru atau seorang murid di satu instansi sekolah kalau kamu sudah submit data tadi kita bisa cek di inbox kita bahwa kita sudah melakukan registrasi gitu ya kemudian kita tunggu sekitar 3 sampai 5 jam biasanya ada konfirmasi dari pihak kanvanya kalau kita di approve untuk menggunakan kanva education nah seperti ini nih ada informasi approval dari kanva bahwa kita sudah berhasil untuk masuk ke kanva pendidikan jadi memang untuk dapat kanva education itu perlu ada verifikasi dari kanvanya sendiri gitu perlu ada approval dari sana karena ternyata tidak semua bisa mengakses kanva education nah mungkin ini aja tips dari aku untuk kita bisa mengaktifkan kanva for education apa aja sih manfaat yang bisa kita ambil nah ini aku menggunakan kanva yang ada di handphone yang bisa diakses di handphone yang tentunya kita tahu ya kalau kita menggunakan kanva yang free itu gak banyak akses yang bisa kita gunakan apalagi untuk fitur-fitur kanvanya pasti terbatas banget nah sementara untuk penggunaan kanva for education kita punya privilege untuk penggunaan fitur-fitur yang tadinya untuk kanva pro seperti itu walaupun mungkin tidak semuanya sih gitu ya seenggaknya tapi banyak fitur kanva pro yang bisa digunakan di kanva education selain itu disini banyak banget eh apa namanya fitur yang sangat bermanfaat untuk pendidikan misalnya main map brainstorm zoom virtual background flashcard classroom announcement kemudian semacam fitur pendidikan lainnya gitu ya poster games dari card gitu ya semuanya ada disini di card education itu jadi kita cukup mudah untuk mencari ide cukup terbantu bagi para guru untuk mencari wadah bagi pembelajaran yang akan dijelaskan kepada siswa-siswanya seperti itu nah kita cek di bagian template bahkan itu yang tadinya logonya mahkota gitu ya jadi berganti toga karena sebetulnya itu kanva pro tapi karena kita pakai akses kanva education jadi logo mahkotanya itu berganti jadi logo toga kita cek lagi juga ke elemen-elemennya disitu tulisannya edu yang artinya education bukan lagi yang berlogo pro gitu atau mahkota nah disini enaknya kita dapat algoritma yang fokus pada pendidikan jadi tidak hanya umum tapi juga ada akses untuk fokus ke pendidikan oh iya ada satu lagi fitur semacam remove background juga mudah banget disini jadinya nggak cuma buat yang kanva pro aja pokoknya ya fitur-fitur kanva pro bisa kamu akses di fitur kanva for education ini dan semuanya bisa kamu akses free selamat mencoba ya guys ya semoga kamu berhasil dan bisa lebih aktif lagi jadi designer kanva ya alright that's all from me thanks for watching and thank you for always supporting me if i like comment and subscribe don't forget to share to your friend for more education content thank you very much